video terkait dengan kaedah penulisan soal karena soal yang kita buat itu enggak boleh sembarangan kawan-kawan ya soal itu muncul dari mana saja Iya dari sini tadi ya Jadi sebelum kita buat soal kita harus bikin kisih-kisih soal kemudian jadi kator soal baru soal-soal ada dua ada pembelian ganda dan kartu dan urayan mah dari naskah soal nanti ada kartu soalnya gitu kan kan ya ini silahkan karyawan kawan-kawan secara tidak maki 49 ini sudah dibuatkan memakai dibahas tuntas gitu ya dan ini kita masuk ke ah kaedah penulisan soal pilihan ganda soal itu kan ada dua kawan-kawan ya soal itu ada dua ada pilihan ganda sama urayan kan gitu ya oke untuk kaedah penulisan soal pilihan ganda itu ada 31 ada berdasarkan materi kemudian konstruksi dan bahasa untuk materi nih kaedah penulisan soal pilihan ganda untuk berdasarkan materinya satu soal harus sesuai dengan indikator nah jadi enggak boleh gitu jadi kita akan sok kisih-kisih sorry kisih-kisih kemudian dari kisih-kisih kita bikin apa Iya betul indikator soalnya kan indikator soal baru soal eh antara indikator dan soal itu harus nyambung kawan-kawan ya jadi kalau disini membahas materi misalkan tentang apa indikatornya itu indikator kan diangkat diturunkan dari KD gitu ya nah kalau disini membahas tentang kata baku maka soal pun harus kata baku jangan disini kata baku disini ini misalkan kalau bahasa Indonesia itu menentukan hidup pokoknya itu udah semuanya suku kalau gak nyambung baru gitu kan ya jadi nyambung antara indikator dan soalnya gitu kemudian pilihan jauhnya harus semogin dan logis harus semogin pilihan opsi nya harus semogin misalkan gini A B C D E nah harus semogin itu kayak gini misalkan dari sini sudah berdolot 2 4 6 8 tiba-tiba di sini Noah nah ini enggak mungkin jadi kalau naik-naik semua kalau turun turun semua gitu kalau ini kan 286 810 jadi Noah itu kemungkinan kemudian setiap jawaban harus mempunyai satu jawaban yang benar nggak boleh ada jawaban yang sama misalkan D8 eh dapat nggak boleh gitu ini jelas wrong gitu kan kan ya itu kayaknya penulisan soal itu antaranya kemudian juga nggak boleh soalnya tulisannya panjang-panjang nggak nggak boleh gitu harus bikin misalkan gini apa jadi ada satu jawaban opsi ini yang satu panjang segini misalkan satu-satu garis misalkan ya satu garis-garis tiba-tiba yang di itu yang di dua garis gitu nah gitu enggak boleh ini juga ini namanya gak homogen gitu ya ini mau ditutup pada tebaknya apalagi kalau kunci jawabannya seperti itu kemudian juga dalam penulisan option kau-kauan kunci lagi jawabannya enggak boleh soal nomor 12345 misalkan ini semua ini semua bahkan nggak boleh nih dilarang keras bahkan ada rumusnya kan Kenapa karena dihatirkan nanti ada anak yang nebak apalagi kemisalkan ini semua ataupun misalkan juga albcde ngurut gitu dia 21 abcde kemudian nomor 6 kembali kalau bcde nggak boleh gitu ya itu juga jelas dilarangkan ya kemudian dari konstruksi satu pokok soal harus dihubungkan secara jelas dan tegas ya roh soalnya harus dihubungkan secara jelas itu jelas itu ke pertanyaannya cara mana kita rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja harus diperhatikan saja jadi jangan kayak tadi kayak kata maki tadi kan kalau di option tiba-tiba di option tersentuh ada beberapa kalimat panjang gitu sementara di option sebelumnya hanya satu kalimat saja karena ini yang penting saja kalau ini ternyata ditambahan itu ya ditambahin gitu maksudnya itu enggak boleh ya pokok soalnya jangan memberi petunjuk karena zaman ini jangan memberi petunjuk gitu juga misalkan tiba-tiba kalau di ini ada petunjuk misalkan apa ya 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 tadi itu yang lain satu yang ini banyak dari satu satu kalimat misalkan ini yang ini berapa kalimat gitu enggak boleh deh pokok karena makanya udah ditebak nanti khawatirnya akan anak-anak gitu pesa diri kita akan menghitung kasing gitu kan ya pokok soalnya jangan mengandung penyataan yang bersifat negatif ganda jadi jangan mengandung penyataan negatif itu dijelas wrong gitu ya kemudian yang negatif ganda di sini juga maksudnya adalah misalkan bukan tidak kayak gitu maksudnya ya bukan negatif dari kalimatnya dari kata-katanya bisa jadi seperti itu namun diunggung masuk negatif ganda di sini adalah bukan tidak yang bukan tidak termasuk nah itu enggak boleh gitu nah ini bukan dan tidak terus bersamaan ini negatif yang ganda panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama tuh panjang perusahaan yang tadi gitu kan kalau yang ini satu garis B juga harus satu garis C juga sama satu garis gitu oke next pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar-benar kebolehkan ternyata ya biasanya kita akan suka menemukan jawaban semua jawaban benar dan kebeli A misalkan 2 B misalkan 3 C4 D5 E misalkan semua jawaban salah atau semua jawaban benar risahkan hingga boleh ternyata kita buat soal seperti ini eh gitu kan ya makanya maki juga enggak pernah akan bikin soal kayak gitu di sini gitu ya pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar Tuhan komponnya harus berutan besar kecil nilai angka tersebut jadi tadi 2345 tiba-tiba jangan langsung ke lo gitu nurun gitu nggak boleh jadi jadi harus kalau besar-besar kalau kecil-kecil gitu semakin besar kebawah atau semakin kecil ya kita kemudian gambar grafik tabi diagram dan sejenis yang terdapat pada soal harus jelas dan berusaha jadi kalau mau pakai gambar kawan-kawan gambarnya sedelas kasihan tuh makanya kalau gambar itu kalau kita potokopi baliknya di print aja kalau bikin sama ada gambar grafiknya khawatir tadi tidak terlihat kasihan anak-anak gitu kan putih materi soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya jangan bergantung jangan bergantung pada soal sebelumnya misalkan berdasarkan A A misalkan apa misalkan blablabla B berdasarkan nomor jawaban di atas jawaban poin A boleh gitu juga nggak boleh ya atau melanjutkan sifatnya melanjutkan dari kalimat sebelumnya setiap soal harus menggunakan bahasa sebuah yang sesuai nah ini kalau ini dari segi bahasa kan kan tadi ada tiga ya kaedah penulisannya dari materi ingat-ingat lagi awas dari konstruksi konstruksi cara membuatnya kemudian dari bahasa dari bahasa juga ada turannya setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaedah bahasa harus berhasil dengan EJD gitu pub itu ya web itu ya lebar sesuai enggak boleh misalkan misalkan soalnya sebutkanlah atau berikut adalah cat atau misalkan apa ya kayak gini kayaknya boleh itu berikutnya perhatikanlah gambar berikut ini misalkan soal tersebut eh atau inilah yang mudah itu seperti penulisannya di yang disingkat bisa kan tentukanlah mana yang saya akan ditentukanlah mana yang ada yang ianya disingkatnya boleh eh harusnya terus lengkap aja yang gitu itu sesuai EJD itu maksudnya dan juga penulisan kata dan nggak boleh dan begini hidup jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat nah jangan gitu kalau kawan-kawan berasa dari mana tadi misalkan dari mana ya dari Sunda agak jangan gitu jadi soal harus sesuai harus berlaku semua eh itu kawan-kawan ya jangan hanya berlaku di daerah tertentu saja kasihan anak-anak yang bukan aslinya orang sana gitu orang Sunda itu enggak mengerti bahasa Sunda gitu kayak gitu kan ya atau di soal Jawa misalkan soal soal bahasa Jawa sementara ada anak yang suku Sunda misalkan enggak boleh gitu ya bersama mengurang bahasa yang komunikatif harus komunikatif dimudah dimengerti oleh peserta dikis pilihan jawaban jangan mengulang kata atau prasi yang bukan merupakan satu kesatuan perhatian gak boleh mengulang-ulang gitu kan kan ya oke nah berikutnya soal urayan definisi soal urayan itu udah soal bentuk urayan ada suatu soal yang jawabannya menuntut siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal yang telah diperjadinya dengan cara mengukurkan atau mengekspresikan gagasan sebut dalam bentuk urayan itu jadi kalau biasa dikasih itu kan dia mengekspresikan atau mengopokkan gagasannya langsung menutup di hadapan guru gitu kan ya dengan mempresentasikannya kalau disini dia mengekspresikannya dalam bentuk tulisan gitu makanya kemampuan bersitu kemampuan yang sangat tinggi gitu kan ya karena tidak mudah karena menulis itu dari bagian dari mengekspresikan gagasan gitu soal urayan ada dua jenis soal urayan objektif sama non-objektif kalau urayan objektif rumusan soal atau pertanyaan yang menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian atau konsep tertentu sehingga persoalan dapat laguan secara objektif jadi ini itu tentang misalkan menjelaskanlah definisi dari ini jelas jawabannya jadi tertutup gitu beda dengan objektif non-objektif rumusan soalnya menutup simpulan jawaban berupa pengertian konsep menurut pendapat masing-masing siswa jadi terbuka jadi pertanyaannya mempul terbuka jadi menurut pendapat kalian misalkan gitu ya sehingga persyukurannya suka dilakukan secara objektif susah kalau ini persyukurannya memang susah karena ini jadi berdasarkan atas pendapat masing-masing gitu kawan-kawannya paling kita harus memiliki kata kunci aja disini kalau kata kunci dipenuhi maka mudah gitu kali kalau objektif jelas ini jadi sudah tertutup jawabannya kalau misalkan 23 kayak matematik itulah ditambah tiga ya lima kita nggak boleh dua tambah tiga sekenal nah itu kalau objektif dua tambah tiga misalkan ya itu sama aja ditulis dengan pertama satu gitu hit misalkan gitu ya keunggulannya apa dapat mengukur penggembang kemampuan siswa dalam hap mengorganisasi pikiran ini keunggulannya tuh mengukumkan pendapat mengepresikan gelasan-gelasan menggunakan kata-kata atau kalimat sendiri jadi dia itu keunggulannya meningkatkan kemampuan saya dalam menyatakan kelasan pendapat ya dilatih untuk itu posisional tes lebih mudah itu juga sama jadi kita karena kita harus membuat opsi A B C D gitu ya faktor mendapat jawaban dapat dikurangi ini yang paling itu ya paling diharapkan itu dari keunggulan ini bumbu soal orang yang jadi susah anak-anak ngitung kancing enggak susah disini gitu tapi kalau PG itu bisa ngitung kancing yang menegangnya menembak siapa tahu kadang kan di suatu kelas ada anak yang nilainya anak-anaknya misalkan biasa di karya sehari biasa tapi ketika ulangan kena optionnya P karena soalnya option atau pilihan ganda terjadi oleh perbesar kayak gitu gitu keterbasannya banyak jumlah materi yang tanyakan terbatas sama itu saja kalau saya itu enggak boleh bikin S40 soal gitu nggak boleh sukses anak-anak mengejakannya gitu kan kita pun sebagai gurunya susah gitu kenapa karena persokorannya lama gitu sulit ini kadang kita makan kita disini kalau kalau itu kita harus bikin pedoman persokorannya persokorannya dapat dilakukan oleh orang yang menghasilkan studi tersebut gitu kan beda dengan pilihan ganda-ganda itu sama siapapun bisa kita tinggal disamakan yang kunci jawabannya misalkan persokoran relatif subjektif juga relatif subjektif misalkan kalau ini tidak suka dengan anak tersentuh kemudian dengan pendapatnya kadang kita suka membuatnya kecil nilainya dengan subjektif rehabilitas relatif lebih rendah daripada bentuk soal pilihan ganda gitu oke ada penulisan soal urayan ada keadaan juga soalnya dibuat harus sesuai dengan kisi indikator sama tadi ya batasan jawaban atau beruang lingkup yang anda akan diukur harus jelas nah makanya tadi supaya dapat supaya memudahkan kita untuk melakukan persokoran diperdibatasi itu kataku ada kata kuncinya rumusan soal atau pelanian mendatang menggunakan kata-kata yang menuntut jawab menuntut jawaban urayan misalnya mengapa jelaskan uraikan dan sebagainya kita harus menutup ini kawan mengapa kita jelaskan uraikan dan sebagainya itu harus ada kata-kata itu rumusan kalimat soal hendaknya komunikatif indah sama kaitanya ya hindari menimbulkan tafsiran ganda jangan seperti itu Hai yang minta soal seperti tabea diagram gambar disini harus dijadikan secara jelas sama kayak tadi ya buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengajakkan soal buat petunjuknya ya butuh soal dilengkapi dengan kunci jawaban atau kreatif jawaban setelah pedoman pesekorannya segera setelah butuh soal selesai jadi harus ada pedoman pesekoran ini yang paling sulit itu kawan-kawan ha 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 begitu apalagi kalau guru matematik itu susah sekali itu ada mulai dari langkah-langkah penyelesaikan masalahnya biasanya seperti itu gitu pedoman pesekoran nah pedomannya kerangka pemberian sekor yang disusun penulisan soal segera setelah soal ditulis sebagai arahan untuk melakukan soal jadi berapa sekoran itu definisinya adalah pemberian skor yang disusun penulis penyelesaikan soal itu ya setelah soal ditulis setelah soal ditulis kita harus bikin pedoman pesekoran gitu kawan-kawan ini paling sulit nih berisi kreatif atau kemungkinan jawaban benar atau kata kunci serta jahat besar serta besar skor untuk setiap kunci jadi ada kata kuncinya bisa memudahkan biasanya ya oke penulisan pedoman pesekoran warian objektif ada warian objektif tuliskan semua kemungkinan jawaban benar atau kunci jawaban yang jelas setiap kata kunci diberi skor 21 kata kunci yang kata kalimat bilangan daki gitu ya hati warian tuliskan gas-gas besar ini tentang warian objektif Oke diantaranya itu korban selesai deh Nah gitu kononnya mengenai kaedah penulisan soal ya jadi soal ada bentuk warian dan pilihan ganda kita harus meliswa itu enggak bisa sembarangan jadi ya termasuk dalam penulisan titik-titik juga kan kawan kayak gini misalkan ya eh kayak gini itu enggak boleh kayak gini kalau SMA mana tadi maka sama kini ini kayak kalau DSM itu harus opsi ini sampai eh kalau SMP sampai deh gitu nggak boleh di SMA stop sini sampai deh nggak boleh itu kayak gitu diatur termasuk dalam penulisan titik juga kawan-kawan nah titik itu blablabla salah ini bagusnya empat deh bagusnya empat ini tiga maki ya sorry saya ngetik nih siapa ngetik maki saya memang akhir-akhir tidak oke teman kali terjadi yang sedang setan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit menambah wasan teman-teman pengetahuan untuk kawan-kawan yang sedang bersama untuk marapi SKB CPNS nya untuk permasi keguruan kawan-kawan jangan lupa disamping kita memaksimalkan usaha yang rajin dan rutin agar kawan-kawan tidak lupa untuk memaksimalkan undungan doa gitu berbanyak latihan untuk banyak wajah dan berbanyak doa perusahaan segalanya itu dalam mustajab dan insya Allah tidak tertolak maka berdolak meminta kepada Allah disipada malam mereka menangislah gitu mudah-mudahan Allah diberikan yang terbaiknya untuk kita mudah-mudahan Allah meridui dan terdiri setelah mengizinkan kita untuk lolos dari PNS tahun ini amin ya lebih oke tinggalkan 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 sini